hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak raja menangkap balam balam ditangkap di atas batu pualam dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan malam apa kabar jamaah semuanya sehat Alhamdulillahirrabbil apapun yang terjadi ucapkan Alhamdulillahirrabbil detak jantung hembusan nafas aliran darah ayunan tangan langkah kaki semua berkat kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang menyangka bahwa kita akan jumpa malam ini aku tak pernah mencarimu kau pun tak pernah mencari aku Allah yang mempertemukan kita ini untuk bahan update status adik-adik besok pagi bertemu di majlis yang baik di waktu yang baik bersama orang baik-baik menyebut manusia terbaik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim kok berani Ustadz Somad maju ke depan padahal para habaib ada di belakang saya sudah izin duluan sebelah kanan ada Ustadz Tuan Guru shollahuddin pimpinan pondok pesantren kumpe darut tauhid saya tanya beliau boleh ke depan dia menganggung di samping beliau ada habib Fuad saya tanya beliau kata beliau oke di sebelah kiri ada pula Ustadz Muzammil Hasballah waktu Ustadz Muzammil Hasballah ini menikah dulu beberapa tahun yang lalu hari duka cita nasional anak-anak gadis banyak yang menangis melelehkan air mata dan beliau pun setuju saya maju ke depan di samping beliau ada Al-Mukaram Ustadz Dharizal Dahlan pimpinan pondok pesantren Darul Ihsan pimpinan Trapel Umrah apa namanya bang? Khairul Umam Addaul beliau kakak kelas saya di musim beliau pun menganggukkan kepala setelah itu saya minta pendapat para habib semua sepuluh jari saya angkat sebelas dengan kepala mereka semuanya setuju itulah maka saya berani maju ke depan ini ini bukanlah sembarangan guys Tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana merajut ukuah silaturrahim majlis taklim ormas masyarakat jambi dalam rangka memperingati tahun baru islam 1444 hijrah dan hari ulang tahun republik indonesia yang ke-77 maka kesempatan momen menjaga ukuah islamiah menjaga ukuah watonia negara kesatuan republik indonesia yang pertama kita bisa bersaudara kalau kita sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama mohon maaf jangan tersinggung ada yang berasal dari besi kalau ada saya maklum berarti dia sepupunya robocop paman yang transformer ada yang berasal dari emas tidak ada kul aduh mas jauh kulukum min adam semua kalian dari adam wa adam min turab dan adam diciptakan dari ta tanah perasaan pak usad kalau diciptakan dari tanah berarti sifatnya sama lah kenapa ada orang yang angkuh ada orang yang sombok dia dari tanah juga cuma tanah sengketa ada pun yang hadir-hadir ini semuanya dari tanah pilihan yang baik-baik ayahnya baik ayahnya baik emaknya baik anaknya baik coba kalau ayahnya genderuwo emaknya sundilbolong anaknya tuyul membantunya suster ngesot tapi karena ini baik semua kita berada di majlis yang baik tempat ini dipinjamkan untuk kita oleh pak ketua koni mudah-mudahan Allah berikan balasan kebaikan buat kita saya lupa menyebut tadi mungkin disusul belakangan bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sadar bahwa kita berasal dari asal yang sama dari tanah hidupnya di atas tanah berjalan di atas tanah dan akan mati masuk ke lobang dimakan cacing apa yang mau disombongkan beb apa yang mau dibanggakan besti jadi kalau adalah orang sekarang berjalan oh sombongnya hidung mendongak ke atas udahlah pesek hujan grimis bersinlah tiga hari tiga malam apa yang disombongkan sombong karena ganteng tua ompong peot sombong karena jabatan paling lama dua priode itu pun kalau tak ditangkap KPK sombong karena harta harta akan binasa sombong karena rupa rupa akan berubah semua akan mengalami perubahan betul yang tak berubah itu cuman satu perasaan aku ke kamu perasaan aku kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berubah karena aku ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia ini aneh aneh bin ajaib saya mau mencakapkan yang malu segan sungkan kepada para baib orang tua tapi mesti juga saya sebutkan manusia ini keluar dari lobang najis awalnya sperma akhirnya jenazah apa yang diangkuhkan disombongkan jadi kalau ada tetangga bapak ibu angkuh sombong punya mobil kaca hitam gelap tak mau ditegur tak mau disapa ditanya assalamualaikum ketok kacanya katakan kau ini keluar dari lobang najis awalnya sperma akhirnya jadi jenazah yang kau sombongkan apa betul ustad somat ngatakan kita ini berasal dari tanah rendah hina jangan aku jangan sombong dia sendiri sombong tempatnya diatas diatas pentas diatas karpet kami di bawah jangan salahkan aku ini panitia yang buat saya tak pernah minta macam-macam abdul somat penceramah yang tidak pernah menuntut harus naik pesawat VVIP Hotel Bintang 5 Bang Ichan Ustadz Darizal Dahlan tolong nanti kalau aku datang lagi ke Jambi jangan aku menginap di hotel bang kenapa tak mau di hotel aku sudah pakai peci pakai baju koko pakai sorban nampaklah orang bajunya belum berjahit selesai resleting belum berpasang tinggi 170 kain 100 cm mau ditengok haram tak ditengok kita pula mau menengok salah picit lip 123 Alhamdulillah ada orang baik di Jambi diwakapkannya tanah pesantren Darul Ihsan selamatlah biji mata menengok yang haram-haram setiap saya ke Jambi saya tinggal di pondok pesantren di tengah kebun sawit hantu pun tak ada yang berani kesitu saudara ku yang dimuliakan Allah SWT susah mengundang Ustaz Abdul Samad apa pula susahnya tinggal hubungi Ustaz Dharizal Dahlan Insya Allah dua tahun lagi datang saudara ku yang dimuliakan Allah SWT tak kenal maka tak sayang tak sayang maka tak ngutang makanya jangan nilai orang dari baleho nya kalau menengok orang dari baleho Abdul Samad lah yang paling sombong dia paling tinggi diatas Ustaz Muzamil dibuat di bawah Ustaz Dharizal Dahlan LC dibuat di bawah Habib Sukri Barakbah kula dibuat di bawah kualat mana boleh zuriat keturunan Rasulullah dibuat di bawah tapi karena bukan aku yang membuat salahkanlah penitia saudara ku yang dimuliakan Allah SWT syarat pertama kita bisa bersaudara jangan angkuh jangan soh tuh syarat yang pertama ini kadang orang nih kalau udah pergi undangan oh satu toko emas dibawa undangan sampai merah mukanya pas ditanya kenapa muka kau merah kelaparan ketakutan bukan ini anting nih hati gaon sengah emas dibawa semua akan tinggal menghadap Allah tak membawa apa-apa pernah bapak ibu nengok orang mati bawa kartu kredit lama hidup banyak dirasa jauh berjalan banyak ditengok lama hidup banyak pandangan lama jadi ustad banyak yang curhat tidak ada yang dibawa mati kecuali amal soh soleh apa pula somat saudara ku yang dimuliakan Allah SWT kalau sadar pada hakikat hidup man arafat dunia siapa yang kenal hakikat dunia ringan dunia ini bagi dia dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk tangkap nyamuk tengok sayapnya tak sampai setengah sayap nyamuk inilah dunia kalau hari ini kau diberikan kekuasaan diberikan harta jabatan ganteng kaya tak sampai setengah sayap nyamuk begitu juga kalau kau diuji dengan sakit penderi tahan susah melarat sakitmu itu pun tak sampai setengah sayap nyamuk la hawla wa la quwata illa billah sedihnya hilang angkuhnya hilang sombongnya hilang berjalan di atas muka bumi bumi milik siapa? apa pula milik koni milik Allah hanya saja diamanahkan Allah ke koni ketua koninya baik dipinjamkannya kita malam ini mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya man lam yaskurinnah lam yaskurinnah siapa yang tak berterima kasih kepada manusia berarti dia tak bersyukur kepada Allah jangan mentang-mentang hafal ayat lillahi maafis samawati wa maafil ar apa yang ada di langit apa yang ada di bumi punya Allah habis buah mangga tetangga wah lembar kenapa kau lembar pokok mangaku? lillahi maafis samawati wa maafil ar yang ada di langit ada di bumi milik Allah disangkanya bapak yang punya mangga itu tak hafal ayat itu bapak itu megang batu ini pun punya Allah juga ngongkak kepalu saudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala malam ini semuanya datang yang jadi panitia ada yang pakai batik ada yang pakai baju putih ada yang pakai baju hitam ini kan casingnya aja isinya di dalam tetaplah daging darah kuku bulu sum-sum tulang jantung berdegup berdetak sebelah kiri coba pegang jantung sebelah kiri masih berdegup? masih berdetak? yang dipegang itu jantung kita bukan jantung kawan kalau masih berdetak Alhamdulillah kalau sudah berhenti berdetak Inna Lillah jangan takut ken kapan udah siap orang beriman tak pernah takut mati karena resiko hidup adalah mati berani hidup tak takut mati takut mati jangan hidup takut hidup mati saja ini anak muda bawaannya 6L lemah letih lesu letoy loyo lung lay bawaan mau mati kota Jambi dekat sungai kan? sungai apa? terjung sana buat macet Jambi aja buat semak Jambi aja semangat terus semangat tahun baru hijrah betul? ya ma'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan angkuh jangan sombong tak masuk surga siapa yang dalam hatinya ada sombong sebesar biji sawi pernah nengok biji sawi? taik coro? sebesar itulah biji sawi siapa yang ada sombong di dalam hatinya sebesar biji sawi tak masuk ke dalam surga itu makanya kita disuruh so solat apa pula somat? asal so somat itu makanya kita disuruh solat menempelkan kening ke lantai baik walaupun jenderal bintang lima jenderal paling tinggi bintang empat tapi kalau sampai pahlawan jenderal sudirman bintang lima ada bintang tujuh itu bukan jenderal sakit kepalu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun pejabat walaupun menteri walaupun presiden walaupun jenderal walaupun siapapun kalau sudah solat menempelkan kening yang paling tinggi paling hebat paling mulia tak ada yang berani memegang ditempelkan ke tanah tempat diinjak-injak lantai Allahu Akbar mana ada pejabat mentang-mentang orang hebat saya tak mau menempelkan ke lantai tempelkannya ke tiang tidak sah sujudnya kecuali sakit ping sakit pinggang boleh Allahu Akbar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala terserah manusia sehebat apapun dia kalau Allah mau menghinakannya tuizu man tasa wa tuzillu man di luar logika nalar akal manusia tidak ada kejahatan yang sempurna semua akan ditunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala betul apa salah terserah saya hanya bicara yang percaya Alhamdulillah yang tak percaya tengok ajalah saudara ku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana merawat uhuah lima kenapa usaha somat itu kalau ceramah selalu pakai poin ada lima yang pertama supaya anak-anak muda mudah meringkas nanti di kuliah di kampus dosennya ngomong ngalor ngidul utara selatan timur barat terbiasa dia meringkas yang kedua supaya bapak-bapak ibu yang terasa ceramah nih lama nanti begitu ustaz sebut yang keempat oh penderitaan sudah akan berakhir yang ketiga intel-intel mudah buat laporan karena mereka akan dipanggil ke kantor apa yang dipicarakan Abdul Somat tadi ada lima pak apa aja yang lima aku lupa menulis terpukau nengok dia ceramah tadi mudah tinggal putarkan aja rekaman ceramah yang di upload di channel Ustadz Abdul Somat Official subscribe, like, share, and comment Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslin wa aslin zalimi zalimin bi zalimi wa aslin 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 Masya Allah Tabarakallah Ini nama grup hadrohnya apa? Kolbun Salim Kolbun Salim Sudah tertulis besar-besar itu Kolbun Salim Saya pura-pura nanya aja Tengok besar Kolbun Salim Kolbun artinya hati Salim artinya Hati yang selamat dari hasat Dari dengki, busuk hati, dendam, kesumat Maka ketika dipukulkan gendang tadi Tanggallah penyakit-penyakit hati Siapa yang sudah mendengarkan solawan Tak juga tanggal Mendekat ke gendang sana Biar dipukulkan dekat ke gendang Kelompang, 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 kelompang InsyaAllah Kalau tak sehat hati poka Sudah rakyat yang dimuliakan Allah SWT Pada hari itu tak ada gunanya harta Pada hari itu tak ada gunanya anak Kejuali orang yang datang menghadap Allah Bi kalbin Menghadap Allah dengan hati yang salim Mudah-mudahan hati kita salim Amin Ada satu ibu-ibu Pas dibilang mudah-mudahan hati kita salim Dia tak bilang amin Diam aja Dia tanya sama kawannya Kenapa kau tak aminkan Aku sudah dapat salim Rupanya nama lakinya Bang Salim Mohon maaf Bang Salim Yang pertama Kalau mau menjaga uhuah Sadarkan diri Bahwa kita berasal dari asal yang sah Tapi jangan karena asal yang sama Lalu tak hormat pada orang tua Ini balik ke rumah Biasanya salam cium tangan Balik Enggak Kau kenapa tak cium tangan Kata Ustaz Soaman Kau dari tanah Aku pun dari tanah Makanya baliknya kepada sunnah Nabi Muhammad Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Yang tak sayang kepada anak kecil Yang tak sayang pada anak-anak Yang tak menghormati orang tua Bukan umat Nabi Muhammad Bukan umat Nabi Muhammad Itu sama dari tanah Akan dimakan cacing tanah Akan mati masuk ke lubang tanah Tapi jangan sampai tak hormat sama orang tua Ada juga mahasiswa ini memahami pesan Ustaz Abdul Somad Ini bulat-bulat Begitu sampai ke kampung Saya tidak menghormati Pak Kadis Pak Kadis kalian semuanya Sama dari tanah Akan dimakan cacing tanah Tetap menghormati Menyambung silaturahim Dengan kerabat zuriat Keturunan Nabi Lebih kusukai daripada Menyambung silaturahim Dengan keluargaku sendiri Abdul Somad datang ke Jambi Ingin menyambung silaturahim Dengan para haba Kalau satu orang Habib Diambil dari kata Hub Hub artinya cinta Habib Orang yang ku cinta Karena mengalir darah Nabi Dalam badan mereka Di badan Ustaz Abdul Somad Tak ada darah Nabi Ada Nabi Adam Yang dimaksud ini Darah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Punya anak perempuan Namanya Fa Sayyidatuna Fatimah Punya anak laki-laki Namanya Sayyidinal Hau Sayyidinal Hussein Punya anak laki-laki Namanya Sayyidina Ali Zainal Sayyidina Zainal Abidin Punya anak laki-laki Namanya Muhammad Al-Ba Muhammad Al-Baqir Punya anak laki-laki Namanya Imam Ja'far Sadik Ja'far Sadik Punya anak laki-laki Namanya Imam Ali Al-Raidi Sayyidina Ali Al-Raidi Punya anak laki-laki Namanya Muhammad Al-Naqib Sayyidina Muhammad Al-Naqib Punya anak laki-laki Namanya Isa Sayyidina Isa Punya anak laki-laki Namanya Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Disebut dia Al-Muhajir Karena dia Pindah Dari Tanah Suci Madinah Ke Baghdad Lalu kemudian Pindah Ke Hadramaut Tarim Yaman Yang dinyanyikan Keponakan saya Belum pandai Dia menyebut Huruf Ro Ya talim Ya talim Ya tarim Ya tarim Doa Nabi Allah ma'barik lana Fi yamanina Allah ma'barik lana Fi yamanina Berikan berkah Ke negeri Yaman Tapi mereka Tidak mau hidup Tenang Nyaman Diaman Mereka ingin Kita bersahadat Di Pulau Sumatera Mereka pun Berdatangan Kemari Akhirnya nenek moyang Kita pun bersahadat Ashadu Allah ilaha Illallah Wa ashadu Anna mu'mad Para habaib Banyak di Pulau Sumatera Dan diantara Para habaib Yang tua-tua Itu ternyata Dimakamkan Di pemakaman Tambak Jambi Salah satunya Adalah Sayyidil Habib Hussein Bin Ahmad Barakbah Saya baru Dibawa Ustadz Tuan Guru Solahuddin Ziarah Kesana Itu Ceritanya Saya copy Pass dari Beliau Langsung Di update Status Terus Instagram Yang followernya Hampir 7 juta Itu Barusan Tadi Maksudnya Yang belum Follow Follow Guys Beberapa tahun Yang lalu Saya datang Berjumpa Dengan ketua Persatuan Keturunan Nabi Se-Indonesia Nama Ikatannya Nama Ketuanya Waktu itu Sayyidi Al-Habib Zain Ibn Sumair Yang baru Saja Meninggal Sekarang Ketuanya Namanya Sayyidi Al-Habib Taufik As-Segab Dari Pasuruan Dan Ketuanya Untuk Provinsi Jambi Adalah Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad Kalau Di Mesir Nama Persatuannya Disamping Kantor Universitas Al-Azhar Al-Azhar Dipimpin Oleh Grand Sheikh Azhar Disampingnya Ada Kantor Khusus Untuk Menjaga Nasab Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Namanya Naqabatul Ashraf Di Mesir Namanya Naqabatul Ashraf Di Indonesia Namanya Rabitatul Alawiyih Dan Salah Satu Negeri Yang mereka Pilih Adalah Jambi Jambi Negeri Bertuah Karena Disini Mereka Menginjakkan Kakinya Beruntung Tak jadi Orang Jambi Tanya Orang Jambi Ini Tak tahu Ada Habib Di Jambi Entah Tahu Kau ada Makam Habib Di Jambi Entah Bagus Kau mati Eh Tak boleh Begitu Pak Ustadz Saya Keceplosan Yang Tak tahu Kita Kasih Tahu Yang Tak Faham Kita Kasih Faham Dia Pengajian Hadir Mudah-mudahan Kita tercatat Sebagai orang Yang mencintai Para Habib Zuryat Rasulullah Sallallahu Saya Saya dari kecil Diajarkan Almarhumah Mak saya Nanti Kalau kau Udah Besar Ada Perempuan Namanya Syarifah Kalau Laki-laki Namanya Syed Syarif Mereka Itu manusia Juga Mak Sama Macem Kita Hanya Saja Mereka Ini Keturunan Nabi Kalau Kau Berjalan Sama Mereka Jangan Kau Membelakangi Mereka Nanti Punggung Kau Bebisul Jadi Anak-anak Itu Dari kecil Diajarkan Kalau Kau Jumpa Kau Cium Tangannya Kau Dapat Berkahnya Tapi Setelah Ustaz Sama Belajar 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 Ternyata Kita Diajarkan Adab Adab Kepada Para Habib Dan Ulama Tadi Ustaz Tuan Guru Salahuddin Diminta Oleh Habib Fuhad Untuk Membacakan Doa Apa Kata Beliau Afdol Habib Yang Membaca Saya Tengok Begitulah Tuan Guru Punya Santri Punya Pesantren Baca Kitab Tapi Lebih Memuliakan Zuryat Keterunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Nomor Satu Kita Asalnya Sama Tapi Tetap Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memuliakan Orang Tua Memuliakan Alim Ulama Memuliakan Aba'ih Sesuai Dengan Yang Diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Yang Kedua Syarat Kalau kita Mau Menjaga Uhwah Adalah Kita Mesti Berjamaah Jangan Sendirian Yang Sendirian Itu Jomblo Silaturahim Majlis Taklim Ada Majlis Taklim Silaturahim Ormas Ada Ormas Ormas Itu Artinya Orang Masjid Silaturahim Masyarakat Jambi Maka Jangan Sampai Sendirian Jumpa Sayalah Anak Muda Pakai Motor Nama Komunitasnya Biker Subuhan Kenapa Kenapa Kalian Subuhan Karena Kami Subuh Sambayangnya Pak Ustadz Mas Zuhur Tak ada Di masjid Rupanya Dia Pindah Ke masjid Masjid Yang lain Jumpa Pula Ibu Ibu Apa Nama Komunitasnya Mak Mak Garis Keras Hujan Purn Kami Datang Tablik Akbar Pak Ustadz Hujan Kami Tak peduli Pak Kenapa Grimis Kalau Lebat Lari InsyaAllah Tabarakallah Ini Ibu Ibu Bidadari Surga Semua Begitu Menyenangkan Hati Orang Yang Tak Dapat Lampu Gelap Sudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Memisahkan Diri Dari Jamaah Kalau Ada Maulid Nabi Datang Apa Tak Datang Kalau Ada Isra' Mi'rat Datang Apa Tak Datang Kalau Ada Nuzul Quran Datang Apa Tak Datang Kalau Ada Wirit Yassin Datang Apa Tak Datang Awas Kalau Tak Datang Sudah Janji Kan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Komunitas Komunitas Nizi Jaga Ibu Ibu Di Jambi Masih Ada Komunitas Wirit Yassin Bapak Bapak Masih Ada Komunitas Baca Yassin Tahlil Tatim Tahlil Alhamdul Karena Kalau Kita Sendirian Kalau Sendirian Digoda Setan Masuk Neraka Setan Itu Cara Menggodanya Unik Banget Gitu Setan Tetap Datang Menggoda Tapi Kalau Kita Berjamaah Datang Dia Dari Depan Kawan Menasehati Datang Dari Belakang Tuan Guru Menasehati Datang Dari Kanan Habib Datang Menolong Datang Dari Kiri Sahabat Datang Menolong Maka Dengan Berjamaah Kita Akan Terselamatkan Untuk Bulan Agustus Kita Tugaskan Si Agus Nanti September Kita Tugaskan Si Septi Untuk Oktober Kita Tugaskan Si Oktri Untuk November Kita Tugaskan Si Novi Untuk Desember Kita Tugaskan Si Ember Untuk Apa Membangunkan Malam Untuk Tahajud Mesti Bagi-bagi Tugas Itu Maknanya Berkomunitas Bukan Sekedar Baca Yasin Malam Telepon Assalamualaikum Qumsalam Bangun Ya Tahajud Ya Telepon lagi Assalamualaikum Qumsalam Bangun Ya Tahajud Ya Telepon Satu lagi Assalamualaikum Qumsalam Bangun Ya Tahajud Ya Udah Telepon Semua Udah Dia pun Tidur Murka Allah Paling besar Kalau kau hanya mengajak orang tapi kau tak melakukannya Tapi kalau kita bangun sendiri susah payah Betul Tapi kalau kita diajak oleh komunitas kawan-kawan Grup-grup WhatsApp hidupkan semuanya Lingkungan kita ada tiga Lingkungan di kantor Usahakan kawan-kawan yang dekat dengan masjid Lingkungan di dekat rumah Usahakan orang yang suka maulid Suka jamaah Suka majlis Suka masjid Suka berkumpul Dalam kebaikan Lingkungan medsos Nah ini yang banyak Lingkungan rumahnya bagus Lingkungan kantornya bagus Lingkungan medsosnya Setan Memang grupnya sepele Nama grupnya apa Grup alumni SD Tapi isinya CLBK Cucian lama belum kering Ini foto siapa Ini foto aku dulu Oh kau yang ingusan itu ya Iya Ganting kau sekarang Iya lah duit banyak Apa yang gak bisa berubah dengan salon Ini laki kau yang kering kropos ini Iya Ganting abang lagi ya Akhirnya ketemuan No free lunch Tidak ada makan siang yang gratis Berasal dari kata-kata Macam Kenapa kalian berdua-dua ada restoran Udah mencemah bang saya Berawal dari macam Berakhir dengan macam-macam Ingat Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Karena sampai sekarang setan belum pensiun Betul Jadi kedua yang kita jaga Dalam berukhuah ini adalah Mesti berjamaah Yang sudah berjamaah Alhamdulillah Yang belum berjamaah Gabungkan diri dengan jamaah Ini saya tengok ada jamaah di depan Ini namanya Paskas Paskas ini Singkatan dari Pasukan Amal Soleh Yang mengumpulkan beras Sekota Jambi Disalurkan untuk orang Jambi Fakir miskin, yatim, dan tuhafak Berapa kilo sekarang bang? Tujuh ton Dapat tujuh ton Bayangkan berapa rice cooker itu Tujuh ton itu kalau kita kunyah Sampai hari kiamat tak habis Bisa sanggup mereka mengumpulkan beras tujuh ton Tidak dibayar Relawan Beras dari orang Jambi Dikumpulkan orang Jambi Dibagikan untuk orang Tujuh ton Mudah-mudahan meningkat lagi ke depan Ibu yang bingung Makanya Ibu kalau masak Jangan cuma ambil satu kaleng susu Kedalam rice cooker Ambil segenggam Masukkan ke krese Pagi segenggam Siang segenggam Malam segenggam Tiga genggam Tiga puluh hari Sembilan puluh genggam Kami payah genggam Menggenggam pausa Tak sempat lagi Karena udah pakai mesin Seribu sehari Amal mengalir Sampai mati Cuma seribu sehari Kirimkan ke adik-adik paskas Seribu sehari Kalau sebulan 25 Karena tanggal merah Tidak diikut Hanya 25 ribu Dalam sebulan Pondok pesantren terbantu Kalau anda tidak penghapal Qur'an Kalau bapak bukan ustad Kalau ibu bukan Hafiz-Afizah Tapi mengirimkan beras Ke pondok pesantren Penghapal Qur'an Maka kita mendapatkan Pahala Penghapal Qur'an Udah-udah Anak-anak kita Hapal Qur'an Macam Ustadz Muzammil Hasballah Ustadz Muzammil Hasballah Ini makhluk unik Yang sudah hampir punah Mesti dibudidayakan Mesti banyak dikopi Macam beliau ini Saya sudah minta Kepada beliau Supaya setiap datang Ke provinsi Melanti Alumni Alumni Dari murid-murid Ustadz Muzammil Hasballah Suara Mantap Bacaan Qur'an Oke Hapalannya Kuat Ganteng Pula Ada yang ganteng Ikrok pun tak selesai Ada yang hafal Qur'an Tapi jauh dari kata ganteng Beliau berkumpul Dua-duanya Kalau dapat orang macam ini Jangan dikubur Sebelum mati Sudara Yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita Anak-anak soleh-soleh Semuanya Aku Pak Ustadz Mau kubalaskan Sakit hatiku Lakiku tak hafal Qur'an Lakiku tidak ganteng Anakku mesti begitu Gak bisa Karena anak pasti ikut bapaknya Oh enggak lah Pak Ustadz Maknya kan cantik Insya Allah Anaknya ganteng dan soleh Insya Allah Amin Yang hadir malam ini Anak-anaknya Didoakan oleh para abaib Atas lisan orang-orang soleh Menjadi anak-anak Yang terjaga Terpelihara Dari narkoba Dari zina Dari sek Bebas Dengan berkomunitas Itu terjaga Kau dimana bro Aku lagi di tepi sungai Sungai apa namanya Aku lagi di tepi sungai Batanghari Menikmati malam Eh Kenapa kau tak datang Di halaman kantor kau nih Kenapa Ada Ustadz somat sana Ayo kesana Ayo Daripada kau nanti Ditangkap Godzilla Akhirnya datang Kau sedang dimana Sama siapa Kenapa Mikni mati Mohon maaf Itulah hebatnya Kalau ceramah di Jambi Dia setiap 30 menit Ganti Mik baru Memang luar biasa Di tempat yang lain Sampai basah Mik itu macam es krim Tak ganti-ganti Tapi di Jambi 30 menit Ganti Masya Allah Luar biasa Daerah-daerah lain Perlu meniru Jambi Allahuakbar Habis waktu Cepat betul Masya Allah Tabarakallah Jadi kalau kita punya komunitas Itu insya Allah selamat Ada grup whatsappnya Ada evaluasinya Ada kumpul pertemuannya Sebetulnya Ustadz somat Ini komunitasnya apa Pas kami cek di Youtube Ustadz Abdul somat R.A. King Ada dia naik R. King Ustadz Abdul somat Mogir Ustadz somat Cup 70 Ada Cuma waktu itu Pakai sendal jepit Tolong jangan pakai lagi Pak Ustadz Ditangkap polisi Ustadz somat Sepeda ontel Ada juga Apapun nama komunitas Saya ikut Demi untuk Supaya Mengajak adik-adik Anak-anak muda Ini perlu kita selamatkan Yang tua-tua Tak usah diselamatkan lagi Mereka sudah soleh-soleh Sudah baik-baik Kalau ada yang tua Mabuk juga Biarkan aja Memang udah tempatnya neraka Jahanam Anak-anak muda Inilah yang masa depannya Luar biasa Darahnya bergelora Namsunya Masya Allah Tabarakallah Kita selamatkan Anak muda ini Bapak Ibu Jangan sampai diam Selama Ibu Masih mau merepet Kok dimana Sama siapa Pulang jam berapa Kunci motor mana Kunci mobil mana Duit jajan dimana Kemana habis Selama Ibu masih mau merepet Lanjutkan Itu namanya merepet syariah Tapi kalau Ibu Sudah diam aja Kiamat sudah terjadi Ibu Ibu Tadi anak Ibu Dibonceng orang Biar aja lah Anak Ibu Tadi dibawa pacarnya Gak apa-apa Aku dulu lebih parah Daripada itu Ancur dunia persilatan Jangan nodai Kota Jambi Kota para wali Allah Kota para habaib Dengan perbuatan maksiat Kalau kalian mau Buat maksiat Pindah ke planet Mars Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Masuk surga itu Tidak sendirian Masuk surga itu Berkomunitas Komunitas Mereka akan masuk ke dalam surga Berjamaah Berkomunitas Begitu pintu surga dibuka Apa kata malaikat Selamat datang Wahai orang Jambi Kalian sudah berbuat baik Masuklah kalian ke dalam surga Masuklah komunitas ibu-ibu Komunitas anak muda Komunitas bapak-bapak Mereka mencari Yang pertama dicari Orang Jambi di surga adalah Where is Ustadz Abdul Somat Kata malaikat menjawab He is waiting for you in VVIP room Dia sudah menunggu kamu dari tadi Di ruang VVIP Amin Maksud saya itu bukan sombong Minta doakan Abdul Somat ini Pengen masuk surga Di kelas yang paling tinggi High class Amin Kalau kalian minta doa kepada Allah Mintalah surga Firdaus Orang Arab menyebutnya Al-Firdaus Orang kampung saya menyebutnya Paradise Firdaus Makanya kalau minta surga itu Masukkan kami ke dalam surga Jannatul Ada pula orang berdoa Ya Allah masukkanlah aku ke surga Kaki limanya pun tak apa-apa lah Apa ini? Waktu minta rumah Mau yang besar Yang cantik Yang indah Yang ada tamannya Yang ada kolam renangnya Waktu minta mobil Mau yang kencang Mau yang kokoh Mau yang kuat Tiba-tiba minta surga Ya Allah Di pintunya aja pun tak apa-apa lah Asal bersamamu Wih Sudara-tiba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Bagaimana cara menjaga Uhuwa Kita Mesti Peduli Peduli Sekarang banyak orang Tak mau tahu Kawan mau lapar Tak makan Tunggang langgang Lintang kukang Tau bukan urusan saya Yang penting saya Senang Kenyang Lenang Tenang Ada pun orang susah Bukan urusan saya Ini bukan sifat orang beriman Kita mesti ada rasa Peduli Peduli Menengok orang basah Celamanya jangan lama-lama Betul Betul kata dia Selesai ini Sebentar lagi Ustaz Ahmad ceramah Suaranya jangan kuat-kuat Karena kami ini tak peka Saya berceramah Ini tidak kuat Soal sistemnya Mantap Hah Apa ini Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ya Nabi Sallam alaika Ya Rasul Salam alaika Ya Habibi Salam alaika Salawat Allah alaika Ternyata begitu cara mengusir jin Begitu salawat hilang dia langsung Itu tadi adalah kamera Yang mengambil kita malam ini Videonya pasti bagus dan cantik sekali Nanti akan di upload oleh anak-anak muda kita ini Kalian yang punya FB Yang punya Instagram Yang punya TikTok Isikan gambar dengan sulawat-sulawat Karena kalau tidak nanti TikTok diisi setan FB diisi iblis Instagram diisi hantu Youtube diisi Tuyul Amakah musti diisi dengan dakwah Bertarung Tapi hati-hati Jangan sebut nama Jangan sebut partai Jangan sebut orang Nanti kalian ditangkap Kena ITE Paham? Jelas? Komunitas ini menyebarkan dakwah kebaikan Watawasaw bilhaq Watawasaw Bisa Peduli Peduli kepada kawan Yang masih pakai celana pendek Peduli kepada perempuan Yang masih menampakkan aurat Peduli kepada orang Yang masih terjebak riba Peduli kepada masyarakat Yang masih belum peduli kepada Majlis-majlis pengajian Bersama para abain Peduli kepada ibu-ibu Yang belum memasukkan anak ke pesantren Mudah-mudahan semuanya Bertobat menjadi orang baik-baik Amin Sekarang banyak orang Tak peduli sama sekali Itu si Anu ku tengok Tadi bonceng-boncengan Di tepi sungai Sungai apa namanya? Di tepi sungai batang hari Yang penting bukan anakku Masalah anak orang terserah Mau hamil Mau masuk paret Mau masuk sungai Kenapa kau jalan-jalan Sama anak orang? Bukan istrimu Bukan walimu Bukan mahrammu Kenapa kau jalan sama dia? Urus saja sorgamu Jangan urus neraka Ini dibuat pula Di baju kaos Ditulis belakang Urus sorgamu Jangan urus neraka Dipakai sholat Jum'an Kawan di belakang yang nengok Itu makanya Kalau sholat Jum'an itu Jangan pakai baju Betulis-tulis Tapi untuk komunitas Bagus Komunitas Silat Hikmah Allah Oh patut Tak ada yang berani Mengganggu Silat di depan Bukan dukun Luar biasa Masya Allah Ini komunitas apa lagi Yang pakai Laksus Pemuda Jambi Kota Seberang Masya Allah Ini komunitas apa lagi Ini bang? Masya Allah Pokoknya banyak lah Lengkap lah semuanya Tadi di depan itu Saya tengok Banyak betul Pak polisi dan tentara Mengawal Ustaz Abdul Somad Malam ini Siapa yang bilang Ustaz Somad radikal Dikawal polisi kok radikal Betul? Betul Allah Bisa jujur Saudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang keempat Bagaimana kita merawat Ukwah ini Kita mesti sering Jumpa Subuh Jumpa Asar Jumpa Maghrib Jumpa Isya Jumpa Tahajud Jumpa Majlis Habak Maulid Jumpa Dipesantren Kumpeh Darut Tauhid Jumpa Malam ini Dihalaman Kantor Koni Jumpa Karena kalau kita Sampai tak jumpa Kuntus kontak Saya tahu Ibu-ibu sering Nonton Ceramah Ustaz Abdul Somad Betul? Ustaz Somad Tuh lah yang menghabiskan Paket 2 gigaku Tapi aku datang Bukan mau jumpa Ustaz Somad Aku mau Jumpa Jamaah Jumpa Habak Sering-sering Berjumpa Menengok wajah Para alim Para ulama Bersalaman Dengan tuan guru Itu menambah Istiqamah Menguatkan Iman Dan Islam Kita Para abaib Ini datang Bukan mau mendengar Ceramah Ustaz Abdul Somad Abdul Somad Belum lahir Mereka sudah jadi habib Mereka datang Ingin Menyambung Sulaturahim Menengok jamaah Mendoakan jamaah Kehadiran mereka Menjadi barokah Buat kita semua Allahumma Mati'na Bituli Umurihim Berikan kami Nikmat barokah Dengan panjangnya Umur Para tuan guru Dan abaib Kita semua Insya Allah Jadi sering Sering Jumpa Jangan bosan Aku muak Kali nengok muka Aku muntah Aku rasanya La ilaha illallah Jangan sampai Jangan sampai nanti Kawan udah meninggal Barulah Menangis Menangis Mencari foto Handphone dibuka Abang dari tadi Ngapain Mau nyari foto dia Untuk apa Untuk update status Supaya nanti Di FB tau Ini wajahnya Dilingkari Inalillah Malam ini Malam ini kita berjumpa Bertatap muka Mamin muslima ini Dua orang muslim Yaltaqiani berjumpa Waya tasofa'ani Bejabat tangan Dihapuskan dosa-dosanya Gugur dosa-dosanya Sebagaimana gugurnya Pohon-pohon daun Dari pohon kain Bagaimana angin kencang Menghembus gugur daun kain Begitulah rontoknya Dosa-dosa kita Tapi yang gugur itu Dosa Bukan gugur Yang pula balik Dari pengajian Kapan kau bayar hutang Kata Ustaz Somad Tadi malam Gugur hutang Oh kau salah dengar Tak ada dia nyebut gitu Kau aja ngantuk Waktu dengar pengajian itu Jadi sering-sering Kita berjumpa ini Mendatangkan rahmat Sering-sering berjumpa Menurunkan barokah Sering-sering berjumpa Menghapuskan dosa Sering-sering berjumpa Menambah kasih sayang Almar'uma'aman'ahab Orang akan bersama Dengan siapa yang dia sayangi Ustaz Somad kan sering keluar Kota Betul Nanti habis dari Jambi kemana? Kalimantan Habis dari Kalimantan kemana? Tak ingat lagi Saking banyaknya jadwal Jadi Ustaz tak jumpa Dengan orang di lingkungan Tetangga Ustaz Rabu pertama subuh Baca Riyadus Solihin Di Musola dekat rumah Rabu kedua Di Masjid dekat rumah Rabu ketiga Di Masjid lagi Rabu keampat Di Musola lagi Satu jalan itu Ustaz Somad datangi Setiap subuh Supaya sering berjumpa Jangan sampai Itu Ustaz Somad itu Ustaz terbang Lebih banyak terbang Daripada inggal Semua Mesti ada jatahnya Masing-masing Santri-santri dapat Istri anak keluarga dapat Tetangga dapat Jangan hanya sibuk di kantor Sampai tak jumpa tetangga Jangan hanya sibuk di laptop Sampai tak jumpa orang tua Ini yang bisa mempererat Persaudaraan kita Kadang masyarakat ini Lebih solid grup Yang empat orang itu Daripada grup yang di masjid Apa maksud Ustaz? Itu grup yang di masjid Itu kan kadang selesai sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Uh La salam walakalam Macam ayam nampak beras Uh Tapi orang yang grup empat ini Ngobrol Apa kabar? Sehat Gimana anak-anak? Gimana istri? Grup empatnya yang mana? Itu yang kelopak Balak enam Lebih solid grup ini Daripada grup sholat Betul Kalau sakit yang satu ini Diuruskan BPJS-nya Diuruskan kartu vaksinnya Dibawakan ke puskesmas Didoakan di telpon Cepat sehat ya bro Kita udah tiga hari gak main nih Tapi di masjid orang tak mau Tahu Masuk masjid Sholat selesai pulang Salam salam Mau disalamin pun tak mau Apa kabar? Bersalaman setelah sholat bid'ah Bagaimana kita mau berkasih Sayang Betul? Jadi yang selama ini belum ketemu di masjid Belum jumpa di majelis taklim Belum jumpa di maulid Diba Di maulid simtudular Di maulid dia ulami Di maulid burdah Maka sering-sering bertemu dan berjumpa Insya Ustaz Somad ke Jambi ini ada jadwalnya gak? Saya ke Jambi setahun tiga kali Setiap empat bulan sekali Setiap empat bulan saya datang ke Jambi Berkeliling Datang hari Kamis Pulang hari Ahad Malam Sabtu Malam Jumat Malam Sabtu Malam Ahad Besok Ahad sore pulang Keliling Dari mulai kerinci Dinginnya minta ampun Kena AC tak mati-mati Sampailah ke Merangin Sampailah ke Jambi Besok jadwal terakhir Saya sengaja menyusun begitu jadwal Supaya tak bolak-balik 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 Mati Jangan ketika kawan meninggal Barulah menyesal Kalau lah aku datang kemarin Tak ada gunanya lagi Selagi dia masih hidup Datanglah bersilaturahim Acara pertemuan reuni Angkatan kuliah Datang Acara pertemuan alumni Al-Azhar Datang Acara pertemuan alumni SD Datang Niatnya untuk bertatap muka Bertanya kabar Bertegur sapa Itu akan mendatangkan Rahmat dan Barokah Maka kita saling kenal Mengenal Kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan Kamu diciptakan bersuku-suku Bebangsa-bangsa Di Jambi ini ada orang Aceh Di Jambi ini ada orang Melayu Di Jambi ini ada orang Bugis Di Jambi ini ada orang Banjar Di Jambi ini ada orang Batak Di Jambi ini ada orang Minangkabau Semua suku ada Siapa yang paling mulia Inna akramakum inda Allah Yang paling mulia adalah Yang paling tak Takwa Takwa itu artinya takut Bukan takut istri tua Ibu itu ketawa bukan Yang kelima Yang terakhir Sebelum menjawab pertanyaan Bagaimana cara kita menjaga Uhuhuah ini Saling Mendoa Ya Allah Nikahkanlah kawanku ini Ya Allah Kiamat sudah mau dekat Dia belum juga lagi Bebini Ketika kau doakan Saudaramu Di tengah malam Allah kirim malaikat Apa kata malaikat? Amin Kabulkan doa Orang ini Kau dapat yang sama Macam doamu Untuk saudaramu Inilah doa Yang paling ditakutkan Oleh ibu Kalau sampai dikabulkan Allah Bebini deh sekali lagi Tapi Allah itu Bukan komputer Allah itu Bukan mesin Allah tahu Apa yang terbaik Untuk anak muda Allah juga tahu Apa yang terbaik Untuk bapak-bapak Mungkin tidak Bapaknya Tapi anaknya Dapat menantu Yang soleh Saling mendoakan Saya tidak minta Doa banyak-banyak Dari jamaah Jambi Dari para habaib Wahai tuan guru Wahai para habaib Wahai para jamaah Bapak ibu di Jambi Doakan ustaz somat Satu saja Ustaz somat Mati husnul khatimah Semangat Tidak ada Makna amal Ceramah Ilmu Banyak Kalau tidak Husnul Orang tiba Doa yang pertama Orang tua Doa yang kedua Anak istri Doa yang ketiga Saudara-saudara Doa yang ketempat Untuk muslimin-musliman Tapi saya tak bisa Bahasa Arab Siapa bilang doa Mesti bahasa Arab Yang bahasa Arab Itu cuma Masing-masing Musolati Dia tanya Dia tanya kawan sebelah Sama siapa Kan payah Allah itu mendengar doa Walaupun tak berbunyi Aku tahu Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu Tapi yang paling bagus adalah Jangan berdoa Jangan berdoa terlalu Jangan berdoa terlalu keras Sedang Ada pula orang ini sekarang berdoa Membentak-bentak Binti Allah Jasa Allah Allah Jasa 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 Allah Jasa 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 Sudah mirip Nanti anak kita Pulang ke rumah Imam di masjid Itu doanya Main bentak-bentak Ditanya sama ibu Apa doa anak Imam itu Dina Maut bayangkan panitia datang jumpa sama Pak Ketua Koni mau pinjam tanah lapang buat pengajian, tentu suaranya Assalamualaikum Pak Ketua Koni, kami dari panitia ingin mengatakan akbar, menceramah kalau memang malam itu nanti bisa kita pakai dan seterusnya dan seterusnya dan lain-lain tak mungkin akbar akbar kalau begitu merayu, Pak Tua K Aktuan Koni langsung dipanggil set full PP, tangkap gigko saudara-saudara yang dimulihakan Allah SWT berdoa kepada Allah itu mesti ada bahasa-bahasinya dulu Alhamdulill seam Allah punya nama yang baik-baik Apalagi kalau sampai meneteskan air mata Coba lihat tengok orang berdoa di samping Kaabah itu Yang datang dari India Awak yang di samping menengok apa Kau khusus betul tadi berdoa itu sampai melalui air mata Apa tak khusus kakiku dipijak orang Afrika Kalau hati lembut mudah dia meneteskan air mata Saya diajaklah untuk membimbing ikhtikab malam Pas ikhtikab itu kan ada acara muhasabah Ya Allah dosa kami begitu banyak Udah saya coba Saya dengar tak ada jamaah itu menangis Nah gawat juga ini Lama-lama menangis saya Saking tak adanya orang menangis Menangis Begitu juga lah yang dialami jamaah Ada jamaah matan preman Waktu orang berdoa di depan Kaabah ketawa dia Apa yang kalian tangiskan ini Kiki-kiki-kiki gitu dia Waktu orang menangis di depan makam Nabi Apa yang kalian tangiskan Sampai pas terakhir hal bawah wadah Hilang dia Dicari sama kawan saya yang membimbing umrah Dicari-cari Rupanya dia di bawah pintu Kaabah Sedang menangis Ditanya Kenapa kau menangis Aku menangis Kenapa selama ini aku tak bisa menangis Ada masanya hati itu luluh Di tengah malam Jam 2 malam Sedang sunyi Gelap Mati lembut Berdoa Kalau siang kadang hati tak khusuh Tapi zaman sekarang nih Jam 2 malam pun kita pas mau khusuh Ya Allah Bool Ada orang nonton bareng disana Makanya kalau ikut ikhtikab Dengan Tuhan Guru Salahuddin Disana ada pengajian Membaca kitab Ihya'un Lumiddin Membaca kitab Tasawuf Dengan para habaib kita Jangan sendirian Karena setan belum pensiun Tapi kadang orang Sikit-sikit salah setan Sikit-sikit salah setan Ustaz Suamiku ini tak sembahyang Tolong Ustaz Rukiah dulu Selesai ayat kursi Tak ada respon Biasa orang kalau diganggu setan Keluar setannya Ini tidak Kata setan Aku tak ada yang ganggu dia Dia aja Lebih parah dari aku Setan Ini kadang kita kasian juga Nengok setan Sikit-sikit salah setan Sikit-sikit salah setan Masya Allah Tabarakallah Jangan ketawa berlebihan Nanti kemasukan setan Apa isinya ini? Usia sudah pangkal 60 tahun Suami istri di persimpangan Suami ke kiri Istri ke kanan Berarti mereka tidak satu angkor Bisa Jalan mana yang harus Ditempuh istri Suami masih ingin Keduniawian Kita pergi Pergi ke pondok Untuk mengambil Ilmu Tafiz Quran Ibu sama bapak Udah 60 tahun Ini 3 tahun lagi mati Apa lagi yang mau dicari nih pak? Pergi ke kumpe Darut Tauhid Pergi ke pondok Para Habaib Nanti kalian disana Berzikir-berzikir Lembut hati kalian nanti Insya Allah Tadi ceramahi Tak selesai ini dengan ceramah Orang-orang udah Dintai-intai Malaikal mau Apa lagi gunanya diceramahi? Tapi kalau anak muda Tadi kita ceramahi Orang udah tua-tua Udah 60 tahun udah Ini pun 60 tahunnya Dihitung dengan Tahun Masahi Kalau hitung hijriah Ini udah 62 tahun 11 bulan 29 hari Kurang 3 jam Baik-baik ajalah kalian Rukun-rukun aja Betul? Dah selesai itu Insya Allah Ketua Mas Gampung Minta tolong Impak Sodakoh Pembangunan Masjid Al-Patah Kampung Manggis Sebarkan relawan Keluarkan duit Yang 2 ribu jangan 100 ribu Nah Bawakan Bawakan ke ibu-ibu itu semua Jangan lupa balikkan Sorban itu Untuk Pembangunan Masjid Al-Patah Ibu punya gelang Punya cincin Punya emas Punya anting Punya rantai Betul? Kalau ibu meninggal Apakah emasnya dibawa? Emas ibu akan diambil Bapak untuk modal kawin lagi Kalau mau kekal abadi Masukkan gelang Rantai cincin Itu ke dalam sorban Dijamin Akan jadi amal jariah Mau masukkan Silahkan Yang tak mau Tengok aja nanti Diambil Bapak Bapak punya rumah Besar Mobil besar Rumahnya megah Mobilnya mewah Tapi kalau Bapak mati Mobil itu nanti Akan dipakai Ibu dengan suaminya Yang baru Berondong manis Betul Maka serahkan STNKB-PKB Masukkan semuanya Supaya untuk Memangkan masjid Sudah ku sampaikan Ya Allah Tak ada alasan Masyarakat janji Untuk tidak bersedekah Apa kata malaikat Mendoakan mereka Yang bersedekah Untuk masjid Orang yang bersedekah Berilah dia ganti Ya Allah Tapi orang yang Tak mau bersedekah Allah kirim juga malaikat Apa kata malaikat Allahumma'ti Mumsikan talafa Yang pura hura Khusuk Menengok Ustaz ceramah Biar supaya Tak mengisi duit Kesorban Yang pura-pura Fokus Sampai menengok Sudah lewat Atau belum Apa kata malaikat Allahumma'ti Mumsikan talafa Binasakan mereka Ya Allah Hati-hati Berawal dari Sendal hilang Habis itu Helem basah Anak hilang Anak hilang Nama Zahra Baju Coklat Umur 6 tahun Pasang senter Tak hilang ini Cuman salah jalan aja Insya Allah ditemukan nanti Ananda Zahra Mari Datang ke Ustaz Kemari Macam memanggil Hantu pula Ananda Zahra Datang ke Ustaz sini Nanti Ustaz Jumpakan dengan Ayah Dengan emaknya Jangan takut Nah insya Allah Anaknya kembali Insya Allah Apakah orang yang Sudah menikah Tapi sebelumnya Pernah pacaran Apakah dosa-dosanya Yang lalu Sudah dihapuskan Pak Ustaz Buang FB-nya Buang Instagram-nya Buang foto-fotonya Buang nomornya Jangan kau simpan Nanti setan datang Berbisik Cinta lama Bersemi kembali Ada pun dosa Apa Bu? Apinya Dibuang Ada pun dosa-dosa Yang lama Allah tidak mengampunkan dosa syirik Dosa selain syirik Diampunkan Allah Orang yang bertawabat Beriman dengan baik Mereka itu Semua dosanya dulu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan Mudah-mudahan kita Taubat nasuhah Astagfirullah Rabb al-baraya Astagfirullah Min al-kha-taya Rabbi zidni Ilman nafihah Wawafiqni Amalan salihah Ya Rasulullah Salamun alayhi Ya Rafiqah Shani Wadaraji Adfati Yajirat al-alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita Dosa kepada Allah Mandi taubat Sholat sunat taubat Usoli sunatat taubat Tak perlu disebutkan dosanya Jangan sholat sunat taubat di masjid disebutkan pula dosanya Usoli sunatat taubat Aku dulu playboy cap Tupai semua pokok Sudah kulompati Jangan Usoli sunatat taubat Aku dulu playboy cap Gayung semua Sudah kuceduk Jangan Cukup Allah saja yang tahu Jangan pula bangga Ini banyak orang ini Kalau sudah taubat Bangga Saya di paustat Semua sudah saya lakukan Semua sudah saya minum Kau taubat apa sombong Orang yang bertobat itu Tidak ingin mengenang Karena semuanya Dia sudah mintakan ampunnya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Allah menerima Segala taubat kita InsyaAllah Di akhir majlis yang penuh dengan kebarokahan Mudah-mudahan keluarga kita Sakinah mawadah warahmah Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh Jumpa suami Istri yang baik-baik Mudah-mudahan yang belum punya anak Diberi anak soleh Solihah pengapal Quran Mudah-mudahan negara Kesatuan Republik Terima kasih